Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau sebaliknya itu seperti apa Memang awalnya ada permintaan atau niat Awalnya itu dari siap? Ada permintaan Poin penting lagi disini ada Ada permintaan Jadi bukan niat dia Bisa jadi di jebak Ini konspirasi baru sih Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Oke teman-teman Jadi kali ini kita bakal mereaction ya Seorang tiktoker, youtuber, dan pengacara Waduh, pengacara aja yang ngerti hukum aja ditangkep Apalagi kita nih yang kagak ngerti pasal BTW yang sebenarnya ada banyak yang ditangkep teman-teman Tapi berita yang paling viral disini Yaitu adalah seorang yang bernama Yosep Pararel Dia adalah seorang Ya tadi gue bilang Ya dia punya tiktok Dan nanti kita coba lihat tiktok dan youtubenya ya teman-teman Dan dia juga pengacara yang mempunyai rumah Pancasila namanya Itu dia terkenalnya karena itu Dan dimana dia membuat konten-konten kayak nge-reaction kayak gue gitu Yang berita-berita viral BTW buat kalian yang pengen tau berita viral tanpa scroll-scroll tiktok Kalian wajib follow youtube ini Karena disini kita bakal ngebahas viral Dan gue bakal scroll tiktok, scroll entah gap, scroll twitter Buat kalian semua Buat mencari berita viral hari ini apa teman-teman Ya Dan disini yang udah klik tau subscribe silahkan subscribe Udah gitu aja lah ya Capek coy Ngingetin lo orang subscribe tuh susah banget gitu Ya budu amat lah Langsung aja ya Kita bakal nge-reaction sekarang seorang Yosef Parare Oke teman-teman Kita udah ada di klinik hukum Nah ini dia klinik hukum Yang gue bilang dia adalah seorang pengacara yang mempunyai konten kreator TikTok juga namanya klinik hukum Rumah Pancasila dan klinik hukum ya Yuk kirim tema pembahasan selanjutnya yang WA Mimin Kok sangat bla 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 Nih sama WA Nah disini ini konten-konten dia ya Ini banyak banget Dan ini Tapi otak gue emang gak nyampe aja sih Nontonin video dia Otak gue gak nyampe belajar hukum Ya pantas gue kagak keterima di hukum ya Ternyata Nah dia ini Agak gak meyakinkan sih ya teman-teman Kalau dia ini Ditangkep gitu Padahal di konten-konten dia Itu ada Dia tuh kayak mengedukasi Kayak Ngasih tau kita tentang Pancasila Pasal-pasal Ayat berapa Kayak BBM naik Aksi guru Tanpa SKCK jadi anggota DPR Warung Satip Fes pengedara motor Itu banyak banget konten-konten dia yang mengajarkan kita Contoh nih Contoh satu konten yang gue inget banget Yaitu Ada Sebuah warung Teman-teman Jadi ada warung Dia buat di pinggir jalan Dan motor itu nabrak warung tersebut Yang salah siapa Dia ngajarin kita Kalau itu yang salah adalah penjualnya Karena setiap pengguna jalan Setiap penjual yang mengganggu pengguna jalan Ataupun apa Yang beli di situ Ya tetap yang disalahin penjual Padahal yang nabrak Motor Dia gak fokus Tetap aja Dan itu dikenal pasal-pasal berapa Gue gak inget Tapi itu ada pasalnya Dan itu denda sekitar 24 juta Nah sekitar itu lah ya Itu dia yang membuat gue salut Harusnya kok dia bisa ganti penjual Nah disini juga kita bakal nge-reaction kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ya teman-teman Oke Kayaknya kita gak perlu nonton dia Ini panjang banget loh Kalau dia buat konten teman-teman Oke ini salah tiktoknya ya Jadi ya ini jumlahnya Banyak juga Terus kita Ke youtubenya Dan di youtubenya tau gak sih Tadi di tiktok Itu dia upload video itu sekitar 4 hari yang lalu teman-teman Dan di youtube Kita bisa lihat Dia mengupload video itu baru 1 hari teman-teman Berarti baru banget Dia langsung menangkap Nge-upload youtube Langsung dia ditangkap sama polisi Eh terbalik ya Sorry 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 Maksudnya setelah dia nge-upload Dia langsung masuk ke polisi Oke Kita bakal mengingati pengakuan dia dulu ya Oke Sekalian kita nge-reaction bareng-bareng teman-teman Oh enggak Oke kita Melihat dia memakai baju oren dulu ya Gue manggilnya rumah Pancasila aja lah Karena lebih gampang sih Ke Yosep Oke Dan salam penegakan hukum Ini adalah statement terakhir Dari rumah Pancasila Tentang Statement terakhir tentang Pancasila Tiba-tiba ganti baju oren Siapa lagi yang harus kami percaya Yosep Pararel KPK tersangka OTD Ini parah viral KPK ini menetapkan sejumlah tersangka Tertai dugaan suap pengurusan Perkara di Mahkamah Agung Wow Salah satunya Yosep Parera Pemilik akun rumah Pancasila Nah ini dia teman-teman Jadi dia ketangkap KPK Karena dia Ada dana Iya sekitar Kalau gak salah Gue tadi udah nyari tau Itu dananya Itu keluar sekitar 22 miliar Wow Banyak banget ya Mafia ya Di Indonesia ya Wah Bukan di Indonesia Sorry Sorry Bukan Salah Di negeri Konoha Indonesia sih Indonesia mah tidak ada Di negeri Konoha ini Dan Sambo Banyak banget mafia-mafia Yang bermain di Belakang kita ya Yang seharusnya Aparat Menjadi Sambo Yang harusnya Hakim dan pengacara Yang menentukan keadilan Ditangkep pula Polisi Ditangkep pula Siapa yang harus kita percaya Wedeh Aduh guys Ini negara demokrasi ya Tentu saja Ini gue mau bicarain Konoha Kalau bukan Indonesia ya Konoha itu emang kayak gitu guys Kayak gini-gini Gercep Kasus yang kemarin Sudah kelar Lumpa Gue tau nih Arahnya kemana Kasus Sambel Ijo Sambel Ijo Ini kasusnya Wow Jangan lihat Siapa yang Dibicarakan Tapi dengarkan Apa isi Bicaranya Mantap Ini sih Tetap setia Rumah Pancasila Bang Yosep Orang baik Memberi ilmu mungkin Tes ombak Gimana hukum Di NKRI Aduh Negeri Konoha ini ya Mengajarkan Hati-hati Bisa hilang Teman-teman Jadi gue agak takut Hilang juga ini Murexen Oke Kita lanjut lagi video Klarifikasi Sekarang dari Abang Rumah Pancasila Ini ditonton Sekitar 6,1 juta Ada kejanggalan Di sini Dia Dengan Senyum Gak senyum Biasa aja di depan kamera Kayak dia ngerasa Gak bersalah Poinnya Dan dia Buka masker Biasanya kan orang Kalau merasa bersalah Itu gak pernah Buka masker Dan males juga Diwawancarai Tapi ini Poin yang Sangat ada Something Ada sesuatu Ada yang berpikiran Sama kan Karena gue Biasanya Nge-reaction Setiap orang-orang Selalu pakai masker Kalau gak Jalan Gak mau diwawancara Oke Kita coba Simak lagi Inilah sistem yang buruk Di negara kita Bagaimana Setiap Aspek Dari pintar bawah Sampai bawah Sampai bawah Sampai bawah Harus Mengeluarkan uang Oke Ini poin penting juga Sini Kalau kalian perhatiin Salah satu Korbannya adalah Kita Dia mengaku Korban di sini Padahal Di kasus ini Ya Tersangka Ya sih Tersangka bisa jadi korban Iya juga Eh dia mengakui Tapi Dia ini Tertangkap apa Pengakui sih Jadi Wah keren sih Dia nerima Hukumannya Karena itu Ketahatan kami Sebagai penegak hukum Kami merasa Moralitas kami Sangat terendah Kami bersedia Untuk di hukum Yang seberat-beratnya Dan harapan Tepada semua pengacara Tidak mengulangi Hal-hal seperti ini Yang Anda mau katakan Bahwa Anda Mengalami Waduh Gila Keren banget Masih ditangkep Tapi tetap Memberikan edukasi Mantap Mengalami Pemerasan Demikian Atau sebaliknya Oke Mengalami pemerasan Demikian Atau sebaliknya Memang awalnya Ada permintaan Atau niat Awalnya sudah siap Ada permintaan Poin penting lagi Disini ada Ada permintaan Jadi bukan niat dia Bisa jadi Dijebak Ini konspirasi baru sih Ini kalau gue berpikir Dari sisi lain ya So Ya Ada-ada Something gitu Ada permintaan Oke Intinya ada permintaan Oh Ini Tangkep Tapi Keren ya Kayak anime ya Rambutnya dikunci Putih-putih Anja Sekelas Ini banyak loh guys Ini tangkep Katanya sih Ada sekitar 10 orang ya Yang baru ditetapkan Jadi tersangka Itu tadi Akun tiktoknya Yang terakhir Sayang banget Udah 300k Terkejut Panutanku Salah jalan Mentahannya Ada disini ya Versi lengkapnya Kayaknya Bukan Dijebak Bang Yosep Ngikut Cara Main mereka Kayaknya Hmm Ini konspirasi Baru lagi nih Ngikut Cara Main Hmm Bisa 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 Pengen aman Yang ikut Cara Mainnya Mereka Itu bisa Juga sih Kalau Lo beda Sendiri Malah Bisa Bahaya Itulah Ngerinya Mafia Kita bilangnya Oknum Mafia Jangan Semua Pengacara Baru Aja Gue Belajar Hukum Di rumah Pancasila Mudah-mudah Masalahnya Dapet Selesai Semoga Bisa Conten Lagi Apa Yosep Mantap Pemberani Dan Bertanggung Jawab Dan Emang Hukum Yang Dia Sampai Ini Menurut Gue Dari Rumah Pancasila Gampang Dipahamin Karena Ada Video Terus Langsung Dimasukin Pasal Ada Video Langsung Dimasukin Pasal Jadi Kayak Kita Gampang Belajar Hukum Cuma Dia Udah Ditangkep Sayang Banget Bos Dengan Akun Youtube Juga Dengan Jumlah 200k Subscriber Bahkan Gue Hanya Satu Persen Dari Dia Cuma 5k Subscriber Tapi Tetap Bersyukur Teman Gila Ini Ini Udah Terus Kita Coba Tiktok Zona Hukum Dia Banyak Banget Ngebahas Ini Videonya Satu Yang Pertama Ya Kita Lihat Berita-berita Yang Beredar Ini Dari Tonton Sekitar 400 Orang Gak Terkait Perkara Di Bukan MMA MMA Di MA Seorang Pengacara Seorang Diamankan KPK Bayangin Bos Seorang Pengacara Aja Bayangin Kita Gak Ngerti Hukum Gimana Coba Gila Sih Wah Orang Yang Ngajarin Kita Tapi Ditangkep Yang Memahami Kita Hukum Apa Ini OTT Terkait Perkara Di MA Seorang Pengacara Semarang Diamankan KPK Oh iya Rumah Rumah Pancasila Lokasi Ada Di Semarang Dia Ada Di Kategori Nomor 7 YP Ini Dia yang Dgetangkep MA PNS Mekamah Agung Aja Bos Ditangkep Pengacara Pengacara ES Ada Dua Pengacara Ya Berarti Yang Ditangkep Polis Ini 8 Tadi Diberita 10 Siapa Duanya Firi Menjelaskan OTT KPK Di MA Tersebut Terkait Kasus Dugaan Suap Pengurusan Mereka Hukum Di Indonesia Bisa Dibeli Ya Gua Selain Seorang Hakim Agung Dan Mitra Pengganti Ditapkan Sebagai Tersangkap Hakim Cuy Hakim Yang Dimana Lentuin Lo Aman Apa Enggak Hakim Cuma Hakim Disini Malah Bermain Suap Menjuap Sebenernya Udah Biasa Dari Dulu Sudah Beritanya Sekarang Baru Beritanya Yang Baru Ketangkep Seorang Pengacara MA Makamah Agung Hakim Hakim Ditangkep Sebagai Pemberi Suap Herianto Yosef Eko Ivandi Due Melanggar Pasal Pasal Ini Ada Pasal Ya Gue Udah Nggak Paham Lagi Kalau Udah Ngomong Pasal Ini Momen Dia Ditangkep Teman Lupa Buka Mata Buka Telinga Buka Hati Selalu Berbuat Baik Di rumah Indonesia Karena Itu Adalah Perintah Pajasila Dan Jangan Suka Mencuri Barang Milik Orang Lain Salam Pajasila Dan Salam Penegakan Hukum Waduh Dia Ngajarin Dia Yang Ketang Angkep Serem Juga Konoha Ini Kita Ada Konoha Teman Teman Ada Tim An Bu Dimana Mana Adalah Capek KPK Bekerja Sesuai Pesanan Berawal Dari Akun Hilang Kini Orang Yang Dihilangkan Aku Aku Ada Pernah Hilang Sekarang Orang Yang Dihilangkan Waduh Ya Semoga Gua aman Ya Takut Yang Dijebab Iya Bisa Jadi Karena Ada So Aneh Orang Yang Memberikan Ilmu Tiba Tiba Ditangkep Gitu Boy Gak Percaya Sini Dahlah Pak Gue Bingung Mau Percaya Siapa Siapa Lain Nama Gue Aja Mbak 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 Chelsea Audio Nama Gue Aja Gue Dapat Dipercaya Iya Iya Nih Ada Berita Beritanya Kita Lain Buka Mata Buka Telinga Buka Hati Selalu Berbuat Baik Di rumah Indonesia Karena Itu Adalah Perintah Pancasila Dan Jangan Suka Mencuri Barang Milik Orang Lain Aduh Jangan Suka Mencuri Tapi Yang Ketangkep Dia Bos Bingung Juga Gue Hotman Paris Bilang Ada Pengacara Mengaku Bersih Mereka Akan Masuk Merah Jadi Semua Pengacara Disini Gak Ada yang Bersih Berarti Statement Ini Bisa Terjadi Dan Ada yang Komen Tadi Mungkin Bang Yosef Ini Ngikutin Alur Pengacara Pengacara Lain Bisa Bisa Gila Hotman Kelas Duetnya Banyak Hukumnya Paham Hotman Paris Ogam Munafik Pengacara Bersih Bisa Masuk Penjara Dan Rafa Berarti Emang Banyak Banget Oknum Oknum Yang Gak Suka Mungkin Yang Teratas Kalau Jujur Lo Bersih Di Permainan Itu Lo Bisa Dipenjara Terjaring Ut.KPK Terkait Pengurus Perkara Apa Jangan-jangan Dia Mengedukasi Kita Semua Tentang Hukum Terus Dia Malah Dihilangkan Wah Ini Konspirasi Baru Oke Next Ya Dan Ini Ada Lagi Berita Yang Harus Buah Reaction Karena Ini Udah Mau Ditonton Satu Juta Itu Kan Satu Juta Banyak Banget Penonton Nah Sejik Tonton Yosef Parare Pemilik Akun TikTok Rumah Pancasila Ditangkap HP Geleng Geleng Wow Mana Pegamarnya Nih Lord Ditangkap Lord Dia KPK KPK Yang terbaru Ya Bukan Old Kayaknya Tau Lahan Segelas KPK Sekarang Kalian Pasti Tau Setelah Akun Utama Rumah Pancasila Ke Band Dia Berkonvensi Mencerdaskan Bang Masai Tapi Ditangkap Siapa Yang Nginx Bikin Konten Tentang Ini Lagi Jadi Videonya Cukup Sampai Sini Perlu Digasibawahi Apa Ada Sesuatu Yang Mencurigakan Atau Tidak Tulis Di kolom Ke Bawah Karena Menurut Gue Dia Orang Yang Jutis Ber Pengaruh Buat Konten Karena Enak Juga Ilmunya Ditelah Walaupun Otak Gue Nggak Nyampe Dengerin Hukum Hukum Begitu Tapi Bagus Oke Thanks Buat Kalian Yang Nonton Video Ini Seperti Biasa Jangan Lupa Like Comment Dan Share Kalo Ada Video Viral Baru Silahkan Klik Link Di Bawah Ini Menuju Ke TikTok Gue Thanks Buat Kalian Sampai Ketemu Di Next Video And See Bye Sampai Sampai Sub indo by broth3rmax